dan persiapan dari persiapan dari persiapan dari persiapan dari persiapan dari persiapan sebenarnya udah dua minggu kita persiapan dan kita juga sudah keringin pemain ya itu proses yang kita lakukan artinya selainnya komposisi pemain sudah sangat bagus jadi ini kita terus membangun-membangun ketama pertama tentukan kita maksimalkan pemain-pemainan anak-anak kita dulu dan tambah-tambahannya kita memang harus hati-hati yang pertama kita harus efisien juga tidak mudah kita bersaing dengan yang lain ini tambahan ini yang kita pengen yang efektif kalau ini yang jadi masalah atau kendala dari squad persi ke diri setelah ada kenal kendala-kendala dari squad persi sendiri kendalanya kemarin itu kita main baru sebentar dari Liga Jua ke Liga satu itu aja sebelumnya kalau yang lain-lain saya pikir tim kita jauh lebih baik dari itu untuk pemain yang trail itu ya Pak itu terakhir pemain yang masih dalam ya berarti belum kalau trail masih belum semua berkembang ya pasti semua berkembang tapi kan nanti kebutuhan kita gitu tapi rata-rata semangat ini yang tadi saya bilang kebutuhan kita ini yang nanti menentukan terus terakhir terkait kondisi fisik dan kemistri antar pemain kan ada 4 pemain baru juga yang masuk itu terus sama iya tentu kita tidak tidak istilahnya eh bicara bohong tadi baru satu minggu sekuat segera dari mana tapi secara progres bukan ya bagus tapi ini kan normal tim-tim lain tidak normal jadi tidak ada teorinya satu minggu terus langsung kita bentuk kuatkan ini ajak ini yang kita jadikan untuk kompetisi semua disini kan juga semuanya sudah banyak yang dipakai kuts target terakhir di bela men poros seperti apa kuts mungkin manajemen yang lebih tepatnya kalau saya selalu saya ingin yang maksimal tapi kan manajemen nanti yang 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 bicara saya selalu saya tekankan setiap pemain nah pemain ada setiap pertandingan dalam film kemurus dulu wah tidak bisa kita juga bersen persen kita diposisi kan jadi tim tidak bisa kita ini ideal tidak bisa jadi yang jelas Insya Allah kita jauh lebih baik dari tahun itu tadi saya bilang kami masih punya optimis siapa manajemen juga sudah berbuat berbuat dan berpengkuk bersih eh pemain tambahan yang nantinya diproseskan lihat lihat iya besok akan lihat nanti tepatnya Senin mungkin ya kita akan melihat setara gambaran 75% kekuatan persen jadi nanti nanti ngomong nanti gitu ini gabung dengan grup neraka kata bilang setelah ada persibaya ada madura unit juga tanggapan dari persik seperti apa kuts grup C normal ini perang musim jadi gak ada masalah jadi gak ada masalah kutsi tidak ada masalah semua perang musim siap padami kutsi ya yang penting kita sukses dan kita sudah akan apa ya kita akan coba buktikan ini persik yang berdoa siap padami kutsi